Oke, bertemu lagi bersama saya, Erie Arifin, dan ini adalah video kedua dari tutorial Google My Business atau Google Business School. Dan di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya reset keyword, bagaimana caranya reset kata kunci, agar akun Google My Business kita muncul di halaman pertama Google. Bagaimana caranya? Simak terus videonya. Oke, salah satu syarat agar mudah ditemukan di halaman Google, terutama di posisi atas, yang sebenarnya adalah tiga hal ini saja. Yang pertama adalah kata kunci yang digunakan haruslah tepat. Maka dari itu nanti harus selesai. Yang kedua, menerapkan banyak kata kunci yang relevan. Nah, nanti bukan cuma satu kata kunci, tapi banyak kata kunci yang relevan, kita masukkan ke akun Google My Business kita. Dan yang ketiga, diusahakan muncul di banyak halaman Google. Nah, kalau yang satu dan dua itu bisa dikerjakan dengan maksimal, maka yang ketiga ini adalah bonusnya. Nanti akan muncul di beberapa halaman Google lainnya. Maka dari itu, seperti yang sudah dibilang, untuk itu kita perlu yang namanya reset kata kunci. Nah, nanti kita akan praktek reset kata kunci ya. Untuk melakukan reset kata kunci atau reset keyword, sebenarnya ada dua hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah temukan dua kata kunci utama dulu. Selanjutnya, kita akan mencari kata kunci nurunannya dengan mengetikan beberapa huruf di belakang dari kata kunci utama tadi. Kita langsung ke tutorialnya ya, langsung kita praktek. Oke, yang pertama disiapkan adalah tentu notepad ya. Kita perlu notepad untuk meng-copy daripada kata kunci yang akan kita cari nanti. Selanjutnya, kita lari ke google.com atau google.co.id ya, silahkan. Nah, tadi pertama adalah kita akan mencari dua kata kunci utama. Nah, ini bisa berdasarkan asumsi kita atau kita memposisikan diri kita sebagai calon pelanggan, calon pembeli. Misalnya tadi, busana muslim gitu ya. Busana muslim mungkin lebih spesifik lagi, hijab misalnya gitu ya. Kita biasanya mengetik apa sih kalau kita sebagai pembeli misalnya. Biasanya akan mencari, kalau dia mencari toko-toko terdekat, pasti dia akan mencari toko hijab gitu ya. Nah, ini adalah kata kunci, dua kata kunci utama yang bisa nanti kita kembangkan di beberapa kata kunci turunannya. Ketika kita klik toko hijab tadi, kemudian kita spasi, maka akan muncul beberapa informasi lainnya gitu ya. Informasi lainnya di bawah, seperti toko hijab terdekat, toko hijab di Depok, di Bandung, di Bogor, Rabani, Cerebon, Nasi Malaya, Bogor, dan sebagainya. Nah, ini adalah kata kunci turunan. Ini bisa kita gunakan, bisa kita sortir juga ya. Jadi, kita bisa pilih beberapa yang memang relevan dengan produk yang kita jual. Misalnya, memang kita menjual Rabani. Ternyata di sini ada toko hijab Rabani terdekat. Nah, ini bisa kita gunakan. Kemudian, bisa juga kita mengetikkan huruf dari A sampai Z. Misalnya, toko hijab A. Ternyata, ada mencari toko hijab anak terdekat. Kalau memang kita menjual hijab anak, maka kita bisa menggunakan tersebut. Kemudian, ada toko hijab artis. Toko hijab Arafi. Nah, ini sesuaikan. Kalau memang itu adalah produk kita, maka bisa kita pakai. Contoh lain, misalnya kita menjual. Sekarang, saya coba supplier ya. Supplier besi. Nah, ketika besi, yang muncul apa? Yang muncul apa? Nah, ini bisa kita copy. Caranya copy gimana, mas? Nah, caranya copy sebenarnya gampang sekali. Kalau seperti ini, kita nggak bisa nih. Ini nggak bisa di copy. Yang muncul di sini, nggak bisa di copy langsung. Nah, caranya daripada kita ngetik, capek gitu ya, kita bisa menuju ke paling bawah. Di sini ada tulisan kecil, report, bla 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 gitu ya. Jadi, bisa di klik aja. Nah, ketika di klik seperti ini, maka ini bisa kita copy. Nah, kita copy. Sampai sini saja kita copy. Kita taruh di format. Nah, kalau kita berjualannya adalah di Jakarta, maka yang baru kita buang. Kemudian yang lain-lainnya bisa kita sortir. Kalau dua besi beton, nah kita bisa pakai. Oke, kita cari lagi. Supplier besi beton. Misalnya kita jual besi beton juga ya. Besi beton apa? Yang muncul. Nah, kita copy lagi. Oke, kita copy seperti ini. Ini kita masukkan ke notepad lagi. Nah, Jakarta tadi muncul sudah ya. Oke, SMI. Nah, ini bisa besi beton polos. Oke. Handung kita buang. Batam, buang juga. Pulir, beton ambon. Nah, kita sudah menemukan beberapa kata kunci turunan dari besi. Supaya besi ya. Kenapa pakai yang ini? Karena ini sudah terbukti bahwa banyak mencari orang melalui Google. Pencarian tadi. Jadi, si Google ini memberikan rekomendasi atau suggest kepada kita. Sesuatu atau kata kunci yang memang banyak dicari orang dalam waktu dekat ini. Jadi, yaudah kita gunakan aja sebagai kata kunci yang akan kita gunakan di dalam main bisnis. Nah, misalnya kita supplier baja misalnya ya. Kejualan baja ringan misalnya. Baja-baja yang lainnya ini bisa kita pakai. Seperti biasa kita kopi di sini. Jadi, untuk mencari kata kunci tidak bisa berdasarkan hanya asumsi kita saja. Jadi, mencari kata kunci ini tidak hanya asumsi ya. Jadi, dengan menggunakan Google suggest ini, kita bisa menemukan beberapa kata kunci turunannya gitu ya. Kita tinggal sortir saja gitu ya. Jadi, apa yang memang kita jual dan kalau kita jual ya kita tidak usah masukkan gitu ya. Termasuk di kotanya. Kota mana kita masukkan ya. Nah, ini sudah cukup banyak ya. Sudah cukup banyak beberapa kata kunci. Nah, kamu bisa melakukan ini terus-menerus ya. Sehingga banyak sekali kata kunci yang relevan. Jadi, seperti yang kamu disebutkan di awal. Kata kunci selain tepat juga harus banyak. Tetapi, harus relevan dengan produk dan jasa yang kita jual. Lalu, dari kata kunci ini digunakan untuk apa mas? Nah, kata kunci ini nantinya akan digunakan di Google My Business. Jadi, di Google My Business ini nanti kita disuruh menuliskan judul dan deskripsi dari bisnis kita. Nah, judul dan deskripsi bisnis kita haruslah mengandung kata kunci. Supaya ketika ada yang mencari, maka muncullah produk dan jasa kita atau informasi bisnis kita. Nah, apakah dari itu, kata kunci yang sudah kita cari ini, ini akan dikonversi atau kita ubah menjadi judul. Misalnya, ini supplier ya. Kita main di supplier. Rumusnya apa sih mas? Rumusnya adalah, cara membuat judul ya. Rumusnya adalah, pertama adalah keyword atau kata kunci, ditambah lokasi, ditambah merek atau brand. Nah, gitu ya. Jadi, karena kita mainnya di lokal, kita akan mencari traffic dari pasar lokal, maka kita harus memasukkan lokasinya. Apakah ini harus seperti ini? Ya, ini salah satu rekomendasi saja. Teman-teman bisa menggunakan improvisasi yang lainnya. Nah, contohnya misalnya disini, jual besi holo di Tangerang, brand-nya high steel. Misalnya seperti itu. Kita coba buat ya. Misalnya supplier besi, ini kan sudah kita ambil ya, salah satu besi holo misalnya. Supplier besi holo. Supplier besi holo. S&E misalnya kita tambahkan gitu ya. S&E Jakarta Klik, mereknya apa? Misalnya high steel mereknya. Sudah tulis. Kita juga bisa menggunakan misalnya yang baja gitu ya. Misalnya kita ini. Supplier besi beton. Coloss S&E Bandung. Misalnya kita ada di Bandung. Kita tulis Bandung di sana. Merknya apa? Misalnya beli high steel. Nah, ini adalah cara membuat judul yang naginya kita pasang di Google Play Business kita. Oke. Nanti kita copy. Nanti kita copy saja ya. Ini nanti digunakan saat kita mendaftar. Dan ini adalah cara untuk mencari kata kunci yang tepat dan relevan. Ini sudah menjelaskan. Saya ulang lagi. Bahwa pertama, kamu harus menemukan kata kunci. Dua kata kunci utama. Kemudian lalu ketik di Google gitu ya. Supaya belajar misalnya tadi. Supaya belajar. nanti dari dua kata kunci itu akan muncul beberapa kata kunci turunan yang bisa kita gunakan. Dengan cara kita copy paste saja dari Google nanti. Melalui link yang ada di paling bawah ini. Nah, setelah kita meng-copy beberapa kata kunci turunannya. Maka kita akan conference ini menjadi judul dan deskripsi. Nah, itulah video bagaimana caranya riset kata kunci. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan di tahap selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara daftarnya. Bagaimana cara mendaftar akun Google My Business Melalui website Google My Business. Jadi, jangan lupa. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung di kolom komentar. Dan saksikan video di part-part selanjutnya. Terima kasih. Saya Heri Arifin. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.